Halo guys, balik lagi dengan gue Indofrex dan di video kali ini gue akan mereview satu buah parfum yang sebenernya tuh parfum ini udah rilis cukup lama di tahun 2016 silam tapi kenapa baru saat ini gue review itu karena menurut gue pribadi, parfum yang satu ini tuh adalah solid rilis dari Giorgio Armani oke, this is Armani Code Profumo dan seperti biasa guys gue akan kasih kalian giveaway dan cara untuk menangin giveawaynya as always seperti biasa rilis-rilisnya lo bisa lihat di kolom description box di bawah dan sebelum gue mulai reviewnya saksikan terlebih dahulu presentasi box dan botolnya dan kali ini akan gue presentasikan secara langsung oke, cepet lo lihat ini boxnya guys ini didominasi oleh warna hitam dan dikombinasikan dengan tulisan yang warnanya bronze menurut gue sih elegan banget di depan ini ada tulisan Armani Code Profumo dan di bawah ini ada tulisan Parva 4 Ohm Giorgio Armani di samping kiri seperti di depan tadi dan di samping kanan ada barcode oke di bagian atas ada simbol dari Giorgio Armani GA dan di bagian bawah ada ingredients dan ada juga patch code yang langsung ditaruh di boxnya dan sekarang kita akan langsung unboxing aja dapat lo lihat sendiri ini gue beli parfumnya yang kemasan 110ml oke dapat lo lihat di bagian bawah ini guys ini ada keterangan 110ml dan patch code nya bla 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 dan ini keseluruhan dari botolnya menurut gue sih elegan banget sangat mirip dengan original Armani Code yang berbeda hanya di leher botolnya ini dapat lo lihat sendiri ini ada kayak synthetic leather mungkin dan perpaduan dari warna botolnya juga menurut gue keren banget dari hitam langsung gradasi ke warna bronze dan ada tulisan Armani Code profumo di bagian bawah di cap nya juga ada logo GA dan warnanya bronze di bagian dalam gak ada tulisan apa-apa sprayer nya warnanya bronze dan fungsinya tuh one of the best sprayer in the designer world oke lagi kalau semprotin itu jauh banget dapat lo lihat jusnya jauh banget guys ini keren banget menurut gue Armani Code profumo adalah parfum yang keluar pada tahun 2016 dan fragrantika mengklaim ini adalah oriental spicy fragrance dan actually ini flanker dari original formulation of Armani Code dan udah menjadi salah satu pionir parfum yang ngetop banget yang semua orang pake like aqua digio oke like aqua digio ini adalah salah satu parfum yang ngetop setara bareng aqua digio in my opinion satu kata sebelum gue mulai review ini jika lo cari parfum untuk lo pake saat gede bareng pacar lo untuk lo pake saat situasi dan kondisi intim bareng orang-orang tersayang atau family member dan acara-acara yang penting yang tentunya dipake di saat malam hari gue saranin lo untuk coba Armani Code Profumo ini karena wanginya tuh emang seksi dan elegan banget ini parfum yang dibuka dengan wangi yang manis oke yap gue dapet wangi leather yang dicampur dengan wangi coklat dan ada juga nuansa seperti mandarin tone kebin amber enak banget menurut gue dan ini mungkin adalah salah satu opening terbaik dari parfum designer yang ada di market saat ini tapi jika gue ngomongin tentang notes apa yang paling prominent di top notes dari Armani Code Profumo ini akan gue pilih dua notes yaitu leather dan juga coklat dan ketika masuk ke dalam fase middle notes nya perlahan-lahan wangi tonka dan wangi amber akan muncul guys sehingga parfum ini itu akan menjadi lebih romantis menjadi lebih hangat menjadi lebih seksi dan ketika masuk ke dalam fase dry down Armani Code Profumo ini akan menjadi lebih light karena ada wangi mandarin yang semakin prominent khususnya di base note nya dan gue teringat dengan top notes dari Armani Code Original Formulation karena parfum ini dibuka dengan wangi leather star anise dan juga ada wangi mandarin yang masih sangat prominent dan dominan banget di top notes dari Armani Code Original ini so jika gue simpulin guys kedua parfum ini emang masih memiliki satu kaitan yang terat banget satu tali dalam hal wanginya karena wanginya tuh masih sangat kuat dan sangat deket banget guys yang hanya membedakan yaitu top notes dari mandarin yang ada di Armani Code Original ini diganti dengan wangi lebih caramel lebih coklaty yang ada di Armani Code Profumo ini tentu aja jika lo tanyain mana yang lebih baik dari kedua parfum ini gue tanpa ragu untuk saranin lo langsung aja lo beli Armani Code Profumo karena menurut gue wanginya tuh lebih modern sesuai dengan jaman sekarang dan untuk hal performa lebih perform daripada Armani Code biasa ini dan jika lo tanyain gue parfum ini gue teringat dengan parfum apa tanpa ragu gue akan langsung sebutin yaitu anak perusahaan dari Giorgio Armani yaitu Emporio Armani oke dan lo tau sendiri Emporio Armani itu tahun lalu ngeluarin parfum apa yap tidak lain tidak bukan adalah Stronger With You dan kenapa sampai detik ini Stronger With You kurang banget masuk atau jarang banget gue sebutin di channel gue Igofrax karena alasannya gue gak beli Stronger With You because gue punya ini guys ngapain gue harus beli Stronger With You karena wanginya tuh bisa dikatakan sama gue gak bilang Stronger With You jelek tapi jika lo udah punya parfum ini alangkah baiknya lo gak usah beli Stronger With You karena menurut gue vibe-nya mirip banget dan sekarang kita bicarain tentang perform dari Armani Cold Parfumo untuk urusan perform gue akan sebutin pertama yaitu longevity as always oke longevity di kulit gue no jokes ini bertahan lama banget ini adalah parfum yang gue pake ketika gue tunangan dari gue semprotin di jam 6 sore sampai gue pulang udah malam banget kisaran jam 2 jam 3 subuh gitu guys gue masih bisa endus parfum ini dengan jelas banget di kulit gue dan itu ceritanya di kulit lo guys jika di baju ini lebih gila lagi jika lo gak cuci baju lo ini akan bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan guys tapi berbeda halnya dengan projection yang menurut gue projectionnya tuh hanya project di 1 jam pertama doang ketika 1 jam pertama parfum itu bisa project kisaran 3 sampai 4 meter sehingga jika lo pake parfum ini parfum ini akan cukup menyinggalkan jejak atau bisa kita sebutin yaitu siliatnya lumayan baik tapi selesai itu sejam kemudian guys langsung close to the skin dan kadang-kadang lo gak bisa detect lagi guys sandbubblenya tuh udah tipis banget tapi jika lo endus secara dekat kayak gini otomatis lo masih bisa dapetin wanginya yang masih strong yang masih cukup prominent di kulit lo sekarang kita ngomongin tentang best time waktu kapan yang terbaik banget lo pake parfum ini yang paling pertama gue akan mention yaitu actually parfum ini adalah parfum malam hari sebenernya lo bisa pake parfum ini kapan saja siang maupun malam itu terserah lo karena parfum lo duit lo oke but gue saranin lo jangan pake parfum ini di siang hari terlebih jika lo suka outdooran suka panas-panasan di luar ruangan parfum ini gak akan ngeluarin performance-nya seperti yang udah gue jelasin tadi so hati-hati guys lo pake parfum ini jika lo cari parfum untuk dipake malam hari dan tentunya dengan style formal walaupun sebenernya casual masih masuk-masuk aja tapi menurut gue wanginya tuh lebih ke arah formal misalnya lo pake jazz atau lo pake apa ya pake estelan yang semi-formal pake kemeja dan jazz atau pokoknya yang ke arah formal di malam hari lo juga bisa pake parfum ini saat lo ke konjangan atau lo ke acara-acara penting di malam hari tapi menurut gue the best time-nya lo pake saat lo mau kencan bareng bini lo atau pacar lo dan untuk masalah harga gue tebus parfum ini 2 tahun yang lalu di harga 1.100.000 dan ini kemasan 110 mili dan actually Armani Code juga ngeluarin dengan kemasan 75 mili kalau gak salah apa 60 75 mili oke kayak ini 75 mili gue tau Armani Code parfum juga ngeluarin di bawah 100 mili dan jika lo dapet testernya itu harganya masih di kisaran 700 ribuan so bagi lo yang nerasa parfum ini masih kurang terjangkau lo bisa cari alternatif dengan beli kemasan testernya yang banyaknya 75 mili dan seperti biasa link pembelian udah gue taruh di description box di bawah lo tinggal klik aja jika lo minat untuk beli untuk overall rating dari gue guys dari wanginya menurut gue tuh unik banget gue suka banget dengan wangi dari Armani Code Profumo ini walaupun ini adalah designer menurut gue ini adalah salah satu parfum yang unik banget wanginya tuh mass pleasing banget cewek-cewek pasti suka dan gak akan nyerang hidung orang di sekeliling lo so menurut gue wangi dari parfum ini tuh gue kasih nilai lumayan tinggi gue akan kasih nilai 9,5 per 10 untuk urusan wangi untuk urusan performnya gue juga kasih nilai parfum ini lumayan tinggi mungkin 8 per 10 diakibatkan karena longevity-nya bagus banget oke bagus banget tapi untuk projection agak kurang tapi menurut gue dibalik kekurangannya itu adalah sebenarnya adalah kelebihan dari parfum ini jika lo cari parfum yang gak terlalu strong gak terlalu project seperti Angel Matte atau Paco Rabanne One Million Original lo bisa coba parfum ini dan untuk urusan versatile menurut gue parfum ini kurang versatile karena lebih cocok digunakan di malam hari dan terakhir untuk overall score gue akan kasih nilai parfum ini 9 per 10 gue mereview parfum ini bareng bini gue dia ada di belakang kamera dia pasti akan ikut membantu kalian untuk menyampaikan apa pendapat dia tentang Ahmad Dikon Profumo ini gue jamin dia pasti akan langsung suka karena aroma dari parfum kayak gini itu pasti bikin cewek tuh meleleh guys oke ini adalah parfum yang emang tipenya tuh lady killer banget kalau menurut aku parfum ini tuh wanginya sweet iya sweet emang di top note nya sweet karena ada wangi seperti coklat coklat oke terus parfum ini kalau kalian guys pake untuk penggadian barang pasangan kalian ini cocok banget karena ini pasti pasangan kalian itu akan nyaman karena parfum ini nyaman bikin nyaman iya karena parfum ini tidak terlalu strong iya dia gak strong iya dia smooth banget karena cewek pasti gak suka kalau misalkan ngedate terus cowoknya cowoknya lebih wangi dari ceweknya iya iya jadi dikasih nilai berapa untuk Armani Code Pro Fumo ini dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 8,5 karena menurut aku parfum ini dia enak tapi gak ada bau uniknya gitu oke guys menurut bini gue Armani Code Pro Fumo ini gak ada uniknya sama sekali itu artinya parfum ini tercum seperti parfum-parfum lelaki pada umumnya tapi tetep dikasih nilai 8,5 karena dia enak iya karena dia wanginya emang enak terus kalau pakai ngedate aku jamin pasangannya pasti akan suka pasti akan suka oke itulah dia guys pendapat dari bini gue dia kasih nilai 8,5 persepulut tapi menurut dia wangi dari parfum ini gak ada spesialnya sama sekali serah dia lah mau kayak gimana tapi menurut gue Armani Code Pro Fumo ini adalah salah satu parfum desainer yang harus lo pertimbangkan jika lo pengen nyari parfum untuk lo pakai di malam hari dan tujuan lo untuk mendapatkan wanita sekian dulu review parfum dari Indofresh silahkan tulis di kolom komentar jika kalian udah pernah coba Armani Code Pro Fumo ini gimana pendapat kalian gimana performenya di kulit kalian jangan lupa untuk diskusikan ini di kolom komentar dan as always jangan lupa untuk subscribe di channel gue jangan lupa untuk like video ini jangan lupa untuk share video ini dan yang terpenting yaitu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan kita bertemu di review-review parfum selanjutnya keep smelling good bro ciao